Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membagikan informasi terkait dengan informasi terbaru dari Badan Kepegawai Negara yang menyebutkan sejumlah instansi sudah bisa mengumumkan hasil seleksi P3K 2023. Lalu bagaimana juga dengan nasib pelamar P3K tenaga guru? Silakan simak dan tonton secara lengkap di video ini. Pekan-rekan sekalian, Badan Kepegawai Negara telah menyampaikan info terbaru soal pengumuman hasil kelulusan seleksi P3K 2023. Bagi honorer yang tengah menunggu pengumuman, siap-siap saja oleh karena menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawai BKN Suharneng, hasil seleksi untuk P3K tenis dan tenaga kesehatan sebagian besar sudah diolah serta selesai di tanda tangan di Kepala BKN. Tercatat untuk P3K teknis itu sudah 190 instansi yang sudah ditanda tangan di hasilnya, sedangkan untuk tenaga kesehatan 180 instansi. Sementara instansi lainnya ada yang masih menunggu hasil seleksi kompetensi TNI setan paham. Pekan-rekan, ada juga instansi yang telah menyelesaikan verifikasi validasi data dan lainnya. Kalau sudah ditanda tangani oleh Kepala BKN, berarti instansi itu sudah bisa menarik hasil seleksi kompetensi dan mengumumkan kepada publik. Bagaimana dengan P3K Guru, Deputi Soalmen juga menyampaikan bahwa saat ini Badan Kepegawai Negara belum secara resmi menerima afirmasi sertifikat pendidik dan nilai seleksi kompetensi tambahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi dapat diketahui dari informasi ini bahwa memang kendalanya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai saat ini belum menyerahkan rekapan afirmasi sertifikat pendidik dan nilai SKTT sehingga untuk P3K Guru belum bisa diumumkan. Namun BKN sudah meminta agar Kemendikbud Ristek itu segera menyerahkannya. Untuk Guru Honorer, menurut Suarmen mohon ditunggu saja oleh karena memang BKN tidak bisa berbuat banyak walaupun demikian Badan Kepegawai Negara ini akan tetap intens meminta hasilnya kepada Kementerian Pendidikan. Melte, Kepala Biru Pemas BKN Nanang Subanti menambahkan durasi pengumuman hasil selensi P3K itu masih tetap tanggal 6 kejangan 15 Desember 2023. Masih ada waktu hingga 15 Desember terutama bagi instansi yang tidak mengadakan SKTT. Ia pun mengharapkan kepada para pelamar untuk tetap menunggu dan aktif memantau di akun SSJSN serta halaman instansi yang dilamar. BKN juga mengespo hasilnya di Medsos BKN. Sampai saat ini banyak honorer yang was-was dengan hasil seleksi P3K. Mereka bingung instansinya tidak melaksanakan SKTT, tetapi sampai hari ini belum juga diumumkan hasilnya. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.